Perkenalkan, saya Irene Putri Rambunurwiru, NIM 230389, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi, Kelas C, Semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebagian materi dari makalah review buku KD8 yang berjudul Sosiologi George Simel. Langsung saja pada pembahasannya bagian pertama yaitu tentang karakter abstrak sosiologi. Ada dua karakter abstrak sosiologi yaitu Simel kembali ke masalah mendirikan ilmu sosiologi dalam menghadapi pengamatan bahwa manusia masuk ke dalam semua aspek kehidupan dan tindakan ditentukan fakta bahwa dia adalah makhluk sosial. Sosiologi menghasilkan kemungkinan solusi atau studi yang lebih dalam yang mungkin berasal dari bidang pengetahuan secara konten cukup berbeda. Dari bidang masalah tertentu, di bawah penyelidikan inspeksi dari tiga contoh yang menggambarkan penerapan metode ini menyarankan bahwa terdiri dari structure unsur-unsur tertentu dari realitas sejarah dan di dalamnya rekombinasi untuk studi khusus. Dalam contoh yang diberikan, elemen-elemen ini adalah pertama, efek dari suatu masa individu, kedua, kesiapan untuk berkorban atau sikap lain yang ditemukan dalam agama, tetapi tidak hanya terkait dengan kelompok agama dan ketiga sikap umum terhadap dunia, yaitu individualisme sebagai terhadap konsentrasi pada keseragaman, abstraksi sosiologis dalam art tertentu atau heterogen. Pembahasan yang bagian B yaitu, sosiologi umum. Dalam artikulasi sosiologi umum, diperkenalkan oleh proposisi bahwa kehidupan manusia dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu objektif, individu, dan sosial. Sudut pandang sosial tidak terlalu jelas bukan keberatan menurut Simel, karena itu adalah karakteristik dari pikiran manusia untuk menjadi mampu dari sebelum struktur padat dan yayasan mereka. Sifat dari masalah sosiologis memiliki pengertian simpit, istilah ini di mana Simel melanjutkan diskusi, indikasi lain dari probeduktif belaka atau programmatik karakter sosiologinya sebagai metodologi. Salah satu dari simpit masalah sosiologi milik umum pertanyaan apakah sosiologi dalam proses penyelidikan fenomena fisiknya dapat menetapkan hukum. Masalah kedua bidang dan jenis sosiologi murni atau sosiologi formal menyelidiki bentuk masyarakat itu sendiri yang membuat masyarakat hanya dari jumlah manusia yang hidup. Keunggulan dan subordinasi, persaingan, pembagian kerja, pembentukan partai, representasi ditambah solidaritas batin dengan eksklusivitas ke arah luar. Bentuk-bentuk ini dan yang serupa Simel menunjukkan dapat dipamerkan oleh sekelompok yang paling beragam dan minat yang sama dapat diwujudkan dalam bentuk yang sangat berbeda. Dia menggabungkan kelompok dan minat bersama-sama di bawah kategori dari konten kontras dengan bentuk atau masyarakat, asosiasi. Bagian C yaitu dimensi filosofi sains. Dimensi filosofi sains atau yang termasuk dalam ilmu sosial mengarah untuk kesimpulan yang mengejutkan dan juga tampak bermasalah untuk memanggil penyelidikan ke metafisik atau bukan epistik. Konsekuensi dari studi, sosiologikal, filosofi sosiologi untuk pembahasan mengacu pada topik yang hampir tidak disarankan oleh nama akan lebih akurat ditentukan sebagai penyelidikan ke dalam sifat realitas yang dikemukan oleh penelitian fenomena sosial. Contoh sosiologi filosofis merupakan sebuah diskusi ontologis, sedangkan bagian utama adalah sebuah studi dalam sejarah intel. Untuk pembaca yang cermat dari sebuah paragraf intel, sangat penting menjelaskan masalah besar, ketidakjelasan atau kejutan, dan ketidakkonsistenan. Yang terakhir, masalah di sini diusurkan untuk klarifikasi. Bagian D yaitu masalah simel. Simel tidak berhasil merealisasikan sikapnya atau untuk mengatur ide dalam bingkai yang lebih luas bekerja. Ia menghadapkan siswa dari semua filosofinya dengan masalah sifat atau sikap di satu sisi dan tentang validitas di sisi lain dan hubungannya. Dalam mengartikulasikan sikapnya, simel mungkin menemukan penelitian dari sosiologi karena membantu artikulasinya sendiri dan klarifikasi. Masalah dengan demikian dinyatakan dalam penilaian sebelumnya dapat diinterprestasikan sebagai alasan penting dan saling terkait erat dari kekhawatirannya, alam dan jenis sosiologi, dan sifat masyarakat dari bentuk dan konten. Yang pertama menyiratkan adalah cara mengajukan pertanyaan. Dekat dengan perhatian modern, dengan struktur sosial, seseorang melakukan keadilan untuk sebagian besar sosiologi Simers dengan mengatakan yang dia coba untuk menyeroti struktur masyarakat. Didefinisinya sendiri, dari masyarakat menunjukkan bagian apa dari sosiologinya tidak tertangkap dengan interpretasi. Seperti yang kita lihat di antara inklusi dan eksklusi dari individu-individu yang terkait dengan interaksi. Atau mungkin juga dicatat bahwa dia gagal membedakan antara masyarakat dan kelompok atau untuk menunjukkan bahwa perbedaan seperti itu tidak diperlukan. Komponen penting dari cara menggenggam dunia ini dalam kerangka sosiologinya itulah yang dia pikirkan menjadi sosiologi sebagai metode atau perhatian setelah terus menerus dan dipanggil untuk kegunaan menyelidiki dan menafsirkan urusan sejarah secara sosiologis bahwa jika kita mau memahaminya kita tidak lagi mampu lakukan tanpa sudut pandang sosiologis. Perspektif sosiologis telah merambah selama setengah abad terakhir dan dalam arti yang lebih luas lebih lama lagi tidak hanya ilmu sosial atau seperti yang dikatakan Simel tetapi juga hubungan kemanusiaan untuk menekankan sudut pandang. Simel tidak mau bersosialisasi dengan berharap untuk melestarikan otonominya dia menegaskan bahwa ranah tujuan dan individu adalah berkoordinasi dengan dunia sosial dan dia mungkin juga menginginkan untuk menyelamatkan semangat dan menemukan materi pelajaran tentang sosial untuk sosiologi pokok bahasanya mungkin menjadi keseluruhan dengan sepenuh hati di tempat lain untuk melestarikan otonominya. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. selamat menikmati.